Intro Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyoroti kembali munculnya praktik pemalsuan air galon isi ulang yang kini terjadi di Celegon, Banten. Pengurus harian YLKI, Eliani, mengatakan YLKI sudah sering mengingatkan agar konsumen berhati-hati terhadap air kemasan palsu. Hal ini karena pemalsuan air galon isi ulang ini bisa berbahaya bila dikonsumsi. Apalagi pelaku bisnis pengoplos air mineral palsu ini menggunakan galon serta botol asli merk ternama. Hal ini sungguh mengkhawatirkan terlebih bahaya yang harus ditanggung oleh para konsumen bila tertipu dengan air kemasan palsu. Eliani menambahkan saat ini sangat mudah ditemukan tutup palsu yang sama persis dengan tutup yang asli. Sehingga masyarakat sulit membedakan antara keduanya. Eliani meminta produsen air mineral kemasan melakukan pencegahan pemalsuan produknya dengan menerapkan teknologi perlindungan kemasan. Tak hanya itu, ia juga meminta untuk ditambahkan segel tutup galon atau botol yang sulit ditiru. Dalam menyikapi pemalsuan air galon isi ulang, YLKI memberikan panduan kepada konsumen dalam memberi air mineral kemasan agar terhindar dari produk yang palsu. Pertama, secara fisik. Untuk menghindari praktik pemalsuan air galon isi ulang, cara mudah mengetahuinya adalah sebagai berikut. Pertama, secara fisik air mineral palsu berwarna agak keruh. Konsumen sebaiknya mengocok air terlebih dahulu. Jika warna berubah setelah dikocok, misalnya terlihat lebih keruh, maka sebaiknya tidak perlu diminum. Kedua, bau air mineral asli dan palsu juga berbeda. Air mineral asli tidak berbau, sedangkan air mineral terkontaminasi akan menimbulkan bau tidak biasa. Ketiga, air mineral palsu rasanya lebih kesat. Di langit-langit mulut juga akan terasa ada seperti debu-debu yang menempel. Kempat, konsumen perlu lebih teliti untuk mengecek tanggal kadaluarsa dan izin produksi. Jangan terjebak dengan merek dagang besar dan pastikan tutup tidak bocor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!